Halo co-friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya adalah menggunakan konsep kelajuan, di mana rumusnya adalah V sama dengan S per T. Kita gunakan S-nya adalah 10 km, dibagi dengan waktunya adalah 2 jam, tetapi yang diminta di sini kita ubah ke dalam meter per second. Sehingga dari kilometer ke meter kita kalikan dengan 1000, dibagi dengan kali dari jam ke second adalah 3600. Sehingga 10 per 2 dikalikan dengan 1000 per 3600. Kita coret, 0-nya 2, kemudian 10 dengan 2 bisa kita coret menjadi 5, 10 dibagi 2, 5, 36 dibagi 2 adalah 18. Sehingga jawabannya adalah 5 dikali 5 yaitu 25 per 18, satuannya adalah meter per second. Jika kita ubah ke desimal, jawabannya adalah 1,38 meter per second. Jika kita bulatkan menjadi 1,4 meter per second. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.